selamat menikmati selamat menikmati muridnya menjadi wali kota inilah naras jumlah kami Bapak Yohanes Bambang Sudengong selamat sore selamat sore selamat sore selamat menikmati selamat menikmati salah satu pemimpin daerah di Banten, yaitu di Kota Celegon Bapak Wali Kota Celegon, Bapak Hyadi Agustia nah, ini gurunya Pak Wali Bantaga kita waktu SD sejauh apa nih, kita mau lihat healthy kecil dan juga pengalaman Pak Bambang selamat sore Pak Bambang selamat sore Pak Bambang, untuk waktu berjalan terus silahkan minapah sahabat tugas TV terima kasih selamat sore rekan-rekan semua dari Lugas TV mudah-mudahan pada sore hari ini saya diperkenalkan diperkenankan untuk memperkenalkan diri, lebih dahulu nama lengkap saya Yohanes Bambang Suseno tapi biasa disebut saja Pak Bambang Banyak yang namanya Bambang, tapi Bambang Suseno, kayaknya belum pernah menemukan yang sama lebih dari 15 orang yang saya pembunuh nama Bambang tapi Bambang Suseno tidak ada duanya Oh iya Oh iya 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 Oke Pak Pak Bambang sore ini kita bincang-bincang relaks ya Pak Pak Bambang ya Jadi tim kita itu Pak pelakon menemukan Pak Bambang ini ada pertemuan dengan wali kota Cergon terharunya tapi ini sebelumnya dari awal kaitnya Pak Bambang silakan Pak Bambang dari mulai tahun berapa ini menjadi guru terima kasih saya lulus dari sekolah pendidikan guru SPG di Jogja itu tahun 1975 awal Februari 76 saya sudah langsung menuju ke Serang kemudian Kecilgon kebetulan di Jogja ada sekolah dulu yang namanya YPWKS Yayasan Pendidikan Warga Krakatusti kebetulan ada saudara saya disana kemudian saya diantar dilamarkan melamar di YPWKS diterima jadi dari Februari 76 saya itu menjadi guru YPWKS Wow itu namanya swasta ya saya hanya bertahan sampai tahun 1800 oh 1990 Oh gitu jadi tetapi dari tahun 1977 1977 selain paginya saya sebagai guru di SD YPWKS saya diterima juga di sebagai ASN oh jadi sorenya saya ngajar di Merak oh dimana Cepatnya di Merak itu Meraknya di apa itu itu pastikungan itu ya tapi dipecah dulu dari senternya itu kan dulu banyak muridnya jadi dipecah menjadi SD Taman Sari 2 jadi 77 itu saya mulai ngajar di negerinya jadi pagi di YPWKS sampai jam setengah satu begitu selesai pulang langsung berangkat ke Merak jam Sabtu udah sampai di Merak oke luar biasa ingat terus ya jadi Pak Bambang sahabat tugas itu ingin tahu nih kurangkulung untuk jalan dulu sampai sekarang mungkin Pak Bambang memantau ada ada perubahan kemajuan nggak Pak Bambang terkait ini ya kalau saya nilai saya lihat kurikulum dari saya ngajar dulu sampai sekarang memang berubah-berubah terus memang tujuan kurikulum adalah selalu berubah untuk mencari perubahan-perubahan yang lebih lebih baik tujuannya ya gitu sampai sekarang pun juga tujuannya punya baik tujuannya tujuannya baik hanya kadang apa itu elementasinya di bawah itu kadang nggak sesuai gitu lah kadang tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibagukan dari atas itu yang suka membuat kerepotan guru-guru di bawah itu itu sebabnya oh habis dari situ habis dari kurikulum ingin tahu nih sahabat tugas tv Pak Bambang apa fundamental yang membedakan antara ASN dulu sama sekarang nih kalau dulu waktu saya mulai masuk ke ASN itu mempunyai pimpinan dua oh iya di pendidikanku ada pimpinan ada dua ada kepala dinas ada kepala departemen oh kalau dulu ada itu jadi kadang kita berbenturan kadang kehendak dari kepala dinasnya begini di departemennya begini gitu jadi kita itu harus mengikuti harus mengikuti dua apa itu ke pemimpinan ini dua arah ini itu dulu tapi tahun berapa ya saya saya agak lupa nah itu baru dijadikan satu jadikan satu tinggal hanya kepala dinas saja kepala departemennya udah nggak ada lagi oh ada apa-apa kau tanya ini tetang guru nih itu makin begini Pak Bambang ini kan guru SD zaman dulu terus Pak Bambang apalagi Pak Bambang kok punya murid-muridnya tuh murid SD nya dulu salah satu pemimpin daerah satu nah itu mungkin kebanggaan sendiri buat Bapak guru Bapak Bambang dan mungkin juga buat si murid kepala daerah tadi menurut Pak Bambang mengajar SD di tahun dulu dengan murid-murid SD sekarang jambat kalian negeri junior ini Pak Bambang melihat ada perbedaan Kak teman anak Here ini secara ASAK tingkat raku dan sikat atau bagian dari kalau saya melihat Karena sekarang nih saya juga punya cucu yang sekolah SD Jadi saya juga tahu Kalau dulu Waktu Saya mulai jadi guru Kalau orang tua Menyekolahkan anak itu Sepenuh hatinya Jadi kita menyerahkan Sepenuhnya Pak guru tolong ini saya titip Anak saya Didiklah anak saya Mau di jawel Mau dipukul Monggong, tidak jadi masalah Tapi kalau sekarang Beda banget Sekarang saya denger Dari Yang kebetulan anak saya Juga jadi guru Saya juga baru 4 tahun pensiun Jadi masih ingat Masih ternyanyang Ada beberapa orang tua Yang tidak terima Kalau anaknya pulang-pulang nangis Terus cerita Kenapa tadi di jawel pak guru Itu sudah langsung datang orang tua Biar sekarang Biar sekarang Jadi Ya Itu mungkin Keadaan sekarang yang begitu Tidak tahu pengaruh apa Jadi Ya Mudah-mudahan Lama-lama nanti Semua bisa saling Memaklumi Dan bisa saling mengerti Apa tujuan sebenarnya Tapi kalau yang saya rasakan Saya juga jadi guru Juga saling jewer Saring mukul Tapi Rasanya tidak ada yang protes Tidak ada yang ini Bahkan Ketemu sama anak Beberapa kali ketemu anak Ya ada di restoran Ada di rumah sakit Sampai saya tidak gering-gering Kepang ini Tadi siapa Tidak tahu Bapak lupa sama saya Dulu kan saya Bapak Aduh Pak lupa Biasa Selamat biasa Selamat lupa Sampai Pak Bambang ini adalah Salah satu guru Daripada Bapak Haji R.D. Agustian Beliau saat ini Wali Kota Celegon Kalau tidak salah Mereka Mengajakkan Bertemulah Bukan pertemuan Bertemu di suatu acara Boleh nih Pak Bambang Menceritakan di awal Awal Apa Refleksi wajah Pak Bambang Ketika di Sapa Wali Kota Tentunya Pada waktu itu Tanggal 20 September Oh Masih baru-baru Ya Baru-baru ini Kebetulan Saya mengantar Istri saya Yang memasuki Masa pensiun Jadi Baru kali ini Juga Rasanya berdua kali Agustus September Itu ASN Yang pensiun Itu Dikumpulin Dipanggil Di Wali Kota Kemudian Diadakan Ucapan Terima kasih Itu Baru Dimimpin saat ini Saya dulu Enggak ada Itu Makanya Saya Waduh Kenapa Waduh saya Enggak ada Tapi sebelumnya Pak Bambang Tahu gak Bahwa Bapak Hildi Agustin Ini adalah Murid Bapak Ya Ingat Oh iya Coba lanjut Pak cerita Awalnya ketemu Ya ingat Kalau Pak Hildi Ini Memang Waktu dulunya Alon Juga kayaknya Pernah Dengar-dengar Kita Ya Saya juga Sebenarnya Mendengar Kalau Pak Hildi Mencalonkan Ini Juga Sangat berhukum Oh iya Tentunya dong Siapa yang gak Siapa yang gak bangga Siapa yang merasa bangga Merasa senang Kalau Mantan Muridnya Ada yang bisa menjadi Pemimpin Dan Alhamdulillah Bisa berhasil Dan Ya saya tidak mengharapkan Apa-apa Tidak mimpi Apa-apa Pas mengantarkan itu Begitu Acara Saya memotret Pak Hildi Menyerahkan Biagam Ke istri saya Tiba-tiba kok Woi Pak Hildi Nah Oh Begitu selesai Begitu selesai Kok saya Dideketin Oh Ngobrol Ya puji Perasaan Bapak Perasaan Pak Hildi Gimana ya Pak Siapa sih Yang gak Ya itu Sangat biasa Sahabat Tim kita akan Mencoba Menghubungi Menghubungi Pak Wali Kota Sambil kita Ngobrol-ngobrol Juga Pak Bambang Itu Pak Hildi Kecil Kita sebut itu Ingat gak Pak Bambang Dari tahun Berapa itu Dan SD kelas Berapa itu Pak Seingat Seingat saya Si Dulu Mas disebut Hildi Ya Itu Masuk di SDYPWKS Itu Tahun 1978 1978 Mulai dari Kelas 3 Kalau gak salah Saya ajar Dengajar Waktu itu Ya kebetulan Yang paling Dia suka Itu Matematika Makanya Dengar hitungan Tentang Terus Dia Rasanya Selama 3 tahun Terus Pindah Nah setelah Pindah itu Ya udah Belum Itu kan Belum ada HP Belum ada Apa Jadi gak ada Komunikasi Tiba-tiba Mendengarkan Mencalonkan Gitu Ya Pak Oke Pak Kembali Kemasa kecil Tadi Bapak Bambang Bilang Dia Itu Pinter Matematika Kalau Karakter Karena Saya Dapat Profilnya Beliau Itu Salah Satu Anak Pejabat Apakah Hendi Kecil Suka Nakar Atau Seperti Gitu Pak Di Kelas Gitu Saya Ingat Saya Enggak Ada Biasa 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 Kalau Sekolah Dihantar Pulang Dijemput Tapi Pulang Ya udah Gak Ada Gak Ada Masalah Belum Pernah Membuat Masalah Di Sekolah Oh Gimana Bisa Dihubungin Pak Kita Coba Ya Oh Iya Sebelum Tersambung Sama Ajudan Daripada Wali Kota Ya Kita Akan Mencoba Supaya Kerinduan Lagi Kembali Di Rukas TV Dalam Program BBS Pak Bambang Suseno Guru Daripada Wali Kota Coba Halo Assalamualaikum Bang Bagaimana Bapak Wali Udah Ready Oh Lagi Sambutan Sambutan Cukup Salam Oke Kalau lagi Sambutan Kirim Salam Ini kami Dari Pak Yohan Bapak Lombang Selamat Sore Selamat Sore Sambutkan Salam Bapak Wali Kota Dari Macang Guru SD Pak Ajudan Oke Oke Wow Biasa Kesibukan Memang Wali Kota Pak Bambang Jadi kita kembali Pak Bambang Pak Bambang Pak Bambang Melihat Zaman Digitalisasi Ya Mungkin Waktu Pak Bambang Mengajarkan Belum Secanggih Saat Ini Apa Tanggapan Bapak Terhadap Zaman Digitalisasi Saat Ini Menurut Saya Zaman Digitalisasi Ini Juga Merupakan Suatu Boleh Dikatakan Menjadi Mudah Ya Mudah Tapi Menjadi Susah Ya Susah Kenapa Dikatakan Mudah Nah Sekarang Apa-apa Kita Digitalisasi Kita Bisa Mudah Sekali Menjangkau Dimana Saja Berita Dari Mana Saja Kita Bisa Tahu Sekolah Juga Bisa Secara Online Tapi Yang Susah Juga Kalau Yang Belum Punya Di sekolah Sekolah Ini Masih Banyak Murid Wali Murid Yang Belum Mempunyai HP Belum Mempunyai Koneksi Internet Jadi Untuk Pendidikannya Juga Makanya Masih Sangat Repot Belum Merata Semual Gitu Jadi Itulah Digitalisasi Sekarang Ini Kalau Boleh Dikatakan Bisa Dikatakan Memudahkan Tapi Juga Bisa Dikatakan Menyusahkan Oke Kalau Kita Cashback Kebelakang Ini Pak Bambang Saat Ini Kan Kita Sampai Saat Ini Masih Pandemik Jika Dulu Contohnya Pada Zaman Dulu Terjadi Seperti Pandemik Ini Tidak Ada HP Pastinya Sulit Ya Pak Bambang Untuk Proses Belajar Pertanyaan Saya Pemerintah Langsung Ambil Sikap Tegas Untuk Sekolah Online Pendapat Pak Bambang Seorang Mantan Guru Yang Sudah Berpengalaman Sudah Cepatkah Ya Kalau Untuk Saat Ini Saat Pandemi Ini Memang Ya Harus Satu-satunya Jalan Memang Itu Jadi Kebijaksanaan Menteri Kebijaksanaan Yang Dilaksanakan Pemerintah Sekarang Memang Satu-satunya Jalan Itu Jadi Kita Harus Maklum Kita Harus Bisa Memahami Dan Kita Harus Bisa Melaksanakan Oke Mungkin Begini Pak Bambang Ini Pak Bambang Jadi Ingat Ini Ingat Laku Artinya Ada Lagunya Kalau Enggak Sama Umar Bapik Jadi Umar Bapik Seorang Guru Yang Bisa Menciptakan Pemimpin 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 Harapannya Pak Bambang Sebagai Yang Digambarkan Seorang guru Berlaku Bapak Bisa Menciptakan Pemimpin 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 Apa Harapan Pestanya Kebalian Mas Pemimpin Pemimpin Sebelumnya Mohon Marni Mudah-mudahan Berkenan Apa yang Jadi Harapan Saya Semoga Bisa Memimpin Terutama Kota Jilgun Dengan Amanah Dengan Jujur Dengan Penuh Tanggungjawab Dan Jangan Sampai Nanti Terlibat Hal-hal Yang Tidak Lai Itu Saja Yang Kita Harapkan Jadi Bisa Betul-betul Menjunjung Tinggi Bisa Mensejaharakan Seluruh Rakyat Indonesia Khususnya Kota Jilgun Jadi Kalau Bicara Tenggung Wali Kota Beliau Itu Sangat Peduli Sama Pendidikan Pak Blago Bentuk Kepeduliannya Baru Menjabat Lapan Bulan Sudah Menderikan Empat Sekolah Baru SMP Tiga Tenggung Empat Jadi Artinya Itu Ada Sikap Kepeduliannya Untuk Menendiri Jadi Dia menghargai Guru-guru Gitu Kalau Masalah Honor Nanti Ada Jagi-jagi Politiknya Beliau Seperti Kata Bambang Sebagai Amanah Menjadi Pemimpin Bambang Bambang Kembali Ke Digitalisasi Jaman Saat ini Artinya Ada yang Positif Dan Negatif Pesan Daripada Seorang Guru Ataupun Bisunan Guru Toko Pesan Kepada Murid-murid Saat ini Supaya Menggunakan Zaman Ini Dengan Nilai-nilai Positif Terima 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 Menurut Saya Pesen Saya Yang dapat Saya Sampaikan Utama Kepada Anak-anak Didik Dari Tingkat SD SMP SMU Maupun Kuliah Pergunakan Sarana Digitalisasi Dengan Benar dan betul-betul yang bermanfaat ini yang kata harapkan karena banyak sekali saya lihat saya dengar anak-anak bukannya belajar bukan belajar-belajar yang betul tapi hanya menggunakan alat digitasi internet segala macam itu untuk hal-hal yang tidak baik nah ini coba dikurangi dan bagi bapak ibu guru yang sekarang masih mengajar lanjutkanlah dengan sungguh-sungguh dengan tulus ikhlas dan juga gunakanlah alat-alat yang ada sekarang ini supaya bisa mencapai tujuan dan kepada anak-anak secara lebih mudah, lebih gampang wow, luar biasa guliah aman ya pesannya luar biasa Pak Blankon cerita waktu saya SD nih SD nih ya di kampung nih di kampung sana kalau melihat guru jarak jauh saya udah minggir itu Pak Blankon minggir? 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 mungkin lebih lebih korup lah mungkin ya jaman ini kan masih jauh ini Pak Ades boleh ceritakan Pak Blankon jaman Pak Blankon jaman itu Bang Aga kalau Pak Blankon begini Bang Aga kelaman SD itu kalau ketemu Pak Guru-Buguru jarak jauh itu tak terpatahkan kita ya kalau naik sopeda kami turun dituntun itu yang berani tuh ada yang menghindar ada yang lupa enggak berani tetap buka ini karena segenya kalau ini hijau ini jaman saya memang sangat jauh berbeda seperti kata Pak Bambang saat ini nih padahal gurunya hanya nyewer lah sedikit sudah diadukan lah kekomitian atau apa padahal zaman saya mungkin sampai merah kaki dilibar dipukul dipukul ya enggak ada masalah malah orang tua bilang terima kasih ya sudah dididik anak saya padahal dipukul aduh lu biasa nih Pak Bambang terima kasih atas kedatangan Pak Bambang ke tempat ini mungkin pertanyaan kita Pak tadi Bapak sudah sampaikan pesan-pesan nih kepada wali kota kepada murid kepada guru juga yang mengapis saat ini semoga dunia pendidikan sekarang ke dunia pendidikan nih Pak untuk pesan-pesan Bapak ke dunia pendidikan kemungkinan kepala dinas atau apa seperti apa silahkan mengobat terima kasih selanjutnya barangkali ini tadi ketinggalan yaitu pesan saya kepada para wali murid oh wali murid sekarang kepada wali murid jadi mohon kiranya kalau ada masalah ada masalah tentang anak didik tentang itu supaya datanglah dulu ke sekolah nanya yang baik baik jangan sepian dulu mendengarkan hanya mendengarkan dari si anak si anak mendengarkan dari si anak pengalaman saya aja bahkan pernah anak sebenarnya gak mau masuk sekolah karena minta diberikan bola sama bapaknya sampai di sekolah terlambat saya tarik saya pegang ayo masuk saya tegang telinganya dia malah lari nangis waduh ke bapaknya saya dijar sama pak guru tapi pada waktu itu orang tuanya bukan menyalahin anak bukan menyalahin gurunya bukan menyalahin saya tapi malah terima kasih pak guru itu anak sebenarnya nangis gak mau sekolah minta diberikan bola jadi masalahnya kan sebetulnya ada di keluarga kalau diselidiki dulu ada masalahnya bagaimana di dalam keluarga nanti baru diselesaikan di sekolah itu untuk wali-mulid kemudian untuk untuk dunia pendidikan untuk dunia pendidikan memang sekarang ini perlu ditinggalkan terus dari pemerintah melalui menteri pendidikan dan sampai kebawahnya kami mengharapkan juga jangan berhenti untuk berinovasi jadi harus terus berkembang mengembangkan untuk supaya betul-betul dan diimplementasikan sampai di bawah itu sebaik-baiknya oh jadi sahabat lo STP yang saya tangkap dari bincang-bincang kita seorang hari ini dengan Pak Bambang kembali ke pemimpin daerah saat ini ada yang berbeda zaman dia pensiun tidak dipanggil semua guru yang pensiun padahal untuk saat ini pemimpin yang baru ini dipanggil dan merasa senang dan disitulah pertemuan Pak Bambang mengantar daripada ibu ya Pak Bambang ya oke luar biasa demikian sahabat Lugas TV bincang-bincang kita dengan mantan guru wali kota ceripun waktu SD zaman SD kita tadi sudah mendengarkan semua ya sahabat Lugas TV mungkin Pak terakhir kursi step ya Pak oke terima kasih ya kita hanya mengharapkan mudah-mudahan semua bisa memahami keadaan situasi pandemi sekarang ini jadi ya kita harus maklum murid-murid juga harus maklum jangan lupa menjaga kesehatan memakai masker dilih tangan jaga jarak nah itu juga harus tetap kita terapkan karena pandemi belum selesai kemudian guru-guru juga harus bisa melaksanakan tugas dengan baik kemudian para pemimpin yang telah kita berjikan tetap harus bisa menjalankan tugasnya dan memberikan apa yang menjadi hak dan wajiban guru-guru semuanya wah udah biasa sudah paksin Pak ya sudah oh sudah paksin kedua benar biasa demikian sahabat Lugas TV bincang-bincang kita sehari ini saya serahkan ke Pak Blankon terima kasih Pak Blankon saya serahkan ke sini dimanapun agak berada sudah kita dengar dan simak sama-sama berbincangan dengan sumber kita kali ini semoga semuanya bisa menjadikan pencerahan buat kita semua disini Pak Blankon hanya sedikit ada benar merah ingat sebuah lalu lama yang tadi Pak Blankon bilang Umar Bakri banyak menciptakan pemimpin negeri seorang guru dan lagi bicara tentang guru Pak Rawat tanpa tanda jasa kali ini Pak Guru ini jadi cerita umar bakri bukan PPSR kos memang betul nah sumber Bapak Guru SD ini adalah gurunya pemimpin kita Cilkot saat ini di waktu SD dimana tadi memberikan pesan dan bangga tentunya Bapak Guru ini punya menteri pemimpin di Cilkot tapi dia keputusan jadi pemimpin yang amat dan bisa mengejak cerah rakyat Indonesia khususnya rakyat Cilkot sampai jumpa selamat